Intro Kalau menurut aku sih ada metode lain ya Jadi selain untuk skill yang tadi training ya Sebenarnya ada semacam kayak Misalkan apalagi fresh graduate Dia sudah dibekali dengan teori-teori Yang dari perkuliahan Selain teori itu juga pengalaman ya Dan juga dari lingkungan sih sebenarnya Lingkungan-lingkungan itu juga sebagai tempat belajar Enggak juga, jadi kita biasanya ada one-on-one coaching Atau ikut networking seperti ini Karena networking itu kan banyak banget ilmu baru Yang kita bisa dapet, yang kita kadang-kadang gak dapet itu di training Jadi biasanya selain kita ada one-on-one coaching itu Kita juga men-encourage karyawan-karyawan kita Untuk ikut networking Yang sesuai dengan bidang mereka Supaya mereka bisa dapet insight lain di luar dari training Contohnya ya kayak HR Connect seperti ini Akan ada insight lain seperti malam ini pembicaranya keren-keren banget Oh gak perlu nih Salah satunya kayak acaranya sekarang nih Kita hadir gitu ya Dan bisa belajar bareng Ketemu HR seluruh Jakarta Ini baru Jakarta doang ya Semoga bisa seluruh Indonesia nih Kapan-kapan gitu ya Nah itu bisa banget belajar Gak perlu kita harus training yang bener-bener resmi gitu ya Ketemu di sini, sharing knowledge gitu Dengan speaker-speaker yang hebat Yang didadunan sama HR Connect Itu keren banget sih acaranya Itu bisa nambah skill gila Betul Menurut aku training itu Gak hanya dari awal Karena aku percaya kalau training itu juga Derived from environment yang kita berada Jadi misalkan tahap onboarding Kita kan mulai dari 0 Tapi throughout our career Even though misalkan kita udah berpengalaman 5 tahun, 10 tahun ke depan Pasti we learn new things every day Dan menurut aku training itu sesuatu Yang terus berjalan Mau seberapa besar experience-nya kita Tetapi at the end of the day Ada yang baru untuk belajar Dan kita harus memiliki mindset growth It's never ending learning Yeah, it's never ending Thank you Yeah! Terima kasih telah menonton!